Kita ke informasi berikutnya saudara, jasad bayi dalam sumur. Seorang mahasiswa, maaf maksud kami, seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi karena diduga sudah membuang bayinya ke dalam sumur di Brebes, Jawa Tengah. Polisi kini tengah memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Polisi melakukan oleh TKP ke sebuah sumur tempat ditemukannya sesosok jasad bayi. Bayi malang itu diduga dibuang oleh ibu kandungnya yang bernama Siti Saropah ke dalam sumur. Peristiwa bermula pada Kamis Dinihari. Suami pelaku yang bernama Alif saat itu tak menemukan bayinya di tempat tidur. Saat dilakukan pencarian, ia pun terkejut mengetahui sang bayi sudah berada di dalam sumur rumah dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya nanti memeriksakan psikologis yang bersangkutan. Kini Siti Saropah pun berada dalam penahanan pihak kepolisian. Ia yang diduga tengah depresi harus menjalani pemeriksaan kejiwaan. Sementara jasad bayi yang baru berusia 20 hari itu telah dimakamkan diiringi tangisan sang ayah dan keluarga besar. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah.